Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Mr.Tepen video kali ini Mr.Tepen akan memberikan info tentang hewan teronggiling yang sudah dihapus dari daftar obat-obatan China telah secara resmi menghapus teronggiling dari daftar bahan-bahan yang disetujui digunakan dalam pengobatan Tiongkok tradisional laporan beberapa media menurut media yang dikelola pemerintah di negara itu versi terbaru Chinese Parmakopoeia untuk tahun 2020 tidak lagi termasuk teronggiling yang menurut sebagian besar ilmuwan mungkin telah mentransmisikan virus Corona dari kalelawar ke manusia secara perantara terhiling adalah memulia kecil bersisi yang hidup di Asia dan Afrika masalah sisinya kadang-kadang digunakan sebagai bahan dalam pengobatan China tradisional sebagai cara untuk meningkatkan kesukuran menurut Profesor politik Asia Timur di Universitas Houston dan daunton Peter Lee dan dagingnya juga dianggap sebagai makanan lezat oleh beberapa orang hewan seperti teronggiling dilindungi oleh hukum internasional tetapi mereka masih banyak diperdagangkan dan sebagai salah satu mamalia yang diperdagangkan secara ilegal di planet ini kata Inforemental Investigation Agency dengan perkiraan 1 juta terjual dalam 15 tahun terakhir baru tahun lalu disisi yang pihak banyak perunang menangkap 18 penyeluntup dan menitah 23,1 ton sisi teronggiling yang bersumber dari sekitar 50.000 ekor hewan ini menurut media pemerintah China Yao Jin Feng sekretaris Jenderal Dana Konservasi Keanai Ragaman Hayati dan pembangunan hijau Tiongkok mengatakan teronggiling asli China telah musnah selama 5 tahun terakhir jauh dan sekarelawan hanya menemukan 5 tempat dimana ratusan ribu tinggal hanya 3 dekade lalu upaya konservasi baru-baru ini telah bekerja untuk melindungi 8 spesies teronggiling yang ditemukan di Asia dan Afrika yang terancam oleh perdagangan internasional ilegal awal bulan ini China memerintahkan tingkat perlindungan tertinggi juga melarang peningkatan terngiling di penangkaran perdagangan satwa liar terjadi ancaman bagi pandemi berikutnya yang perlu diketahui terngiling mungkin telah menyebarkan koronavirus ke manusia Perintah tanggal 5 Juni dari Administrasi Kementerian Nasional dan Padang Rumput tidak secara eksplosit menyebut wabah itu sebagai alasan untuk tindakan tersebut tetapi waktu tampaknya mengindikasikan bahwa itu bisa menjadi bagian dari tindakan keras nasional China terhadap perdagangan satwa liar setelah pandemi Perdagangan satwa liar termasuk galalahwar dan terngiling telah dikaitkan dengan apa yang disebut penyakit yunosis yang melompat dari hewan ke manusia Yao mengatakan perlindungan baru memberi kelompok seperti itu haknya untuk menuntut bisnis dan individu yang menjual terngiling namun ia ingin melangkah lebih jauh dengan melepaskan semua terngiling tawanan liar di China dan membakar semua sisi terngiling yang disita mirip dengan cara Kenya membakar gading kajah dalam upaya untuk mengakhiri perdagangan ilegal yang berlanjut sampai hari ini bagaimana sobat tipin semoga info kali ini bisa sedikit menambah wawasan sobat tipin ya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih sudah menonton